Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makam gini Haji Muhammad Ilyas bisa diakses melewati jembatan Kalipulus di Soekaraja lalu belok kiri Komplek makam ada di sebelah kanan jalan berada di Soekaraja Lor, Banyumas, Jawa Tengah Kiai Ilyas merupakan salah satu putra dari Kiaji Raden Mas Ali di Buwongso Dan kakek dari Mbah Ilyas yaitu Ganjeng Pangeran Haryo di Buwongoro II Anak Mbah Reb dari Pangeran di Buwongoro, Ontowirio Sultan Abdul Hamid Dan Pangeran di Buwongoro yaitu anak dari Sultan Hamungu Buwono III Kiai Ilyas mulai berdakwah yang mengejarkan terekat dimulai dilanggarnya di daerah Gedung Paruk Setelah itu tersebarlah acaranya ke masyarakat luas Pihak Belanda gelisah Oleh karena itu Kiai Ilyas ditahan, dituduh melawan Belanda Di dalam tahanan dekat alun-alun Banyumas Suatu malam hari di tengah kehendangan malam Sinar terang memancar keluar dari kamar tahanan Mbah Ilyas Kejadian ini tersebar ke para pejabat pemerintahan Belanda Berita itu didengar oleh Sehabu Bakar Seorang penghubung landrat kota Banyumas Lalu ia mengunjungi penjara Mbah Ilyas Hasil kunjungannya Sehabu Bakar ingin mengeluarkan Mbah Ilyas dengan syarat Mbah Ilyas jadi menantunya Makbaroh Kiai Mbah Ilyas tepat di belakang masjid Dan tertulis Kiai Haji Raden Mas Mbah Ilyas Bani Pangeran di Ponokoro Sekian dari kami Wallahualam Biswab Al-Fatih Mbah Ilyas Al-Fatih Mbah Ilyas Bifat Mbah Ilyas Al-Fatih Mbah Ilyas Al-Fatih Mbah Ilyas Al-Fatih Mbah Ilyas Terima kasih telah menonton